Dan kita beralih ke kasus suapaket Bansos, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salembaraya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin malam. Sebelumnya pihak Kementerian Sosial menyatakan tidak akan menghalangi kerja KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang menjerat menteri mereka. Sejumlah penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi gedung Kementerian Sosial di Jalan Salembaraya, Senen, Jakarta Pusat, Senin malam. Tampak sejumlah penyedik yang berada di dalam lobi langsung naik menggunakan tangga menuju lantai dua gedung Kementerian Sosial. Dengan pengawalan ketat anggota kepolisian, tampak sejumlah penyedik juga membawa sejumlah dokumen ke lantai dua. Belum diketahui pasti ruang mana saja yang dilakukan penggeledahan, namun penggeledahan diduga terkait kasus korupsi pengadaan Paket Bantuan Sosial COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial Julia Ripe Batubara. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyatakan, Kementerian Sosial akan mendukung segala upaya KPK dalam mengungkap kasus dugaan suap Paket Bantuan Sosial. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Meski kasus luap Paket Bantuan Sosial tengah ditangani KPK, pihak Kementerian Sosial menjamin segala bentuk bantuan sosial masih akan terus berjalan. Tim Liputan Transmedia